Terima kasih. Yang kita buat bukan makanannya, tetapi apa yang ada di dalam pikiran kita untuk kita delivery. Pertanyaan tadi ada menarik, saya kan bukan seorang trainer. Jangan lupa bahwa sesungguhnya kita adalah seorang trainer. Ada trainer yang ikut di kelas akademi trainer, ada trainer yang ikut di dalam kehidupan sehari-hari. Minimum kita bisa mengajari orang lain, menyampaikan sesuatu, apalagi di kantor. Kita seorang trainer yang menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, kita sampaikan kepada orang lain. Ada dampaknya. Ini yang penting. Baik. Tak kenal, maka tak sayang. Saya boleh share. Oke. Ya. Baik. Nah tentu berpikir, apa sih yang akan kita lakukan satu jam ke depan? Insya Allah inilah yang akan kita lakukan. Tetapi sebelumnya saya coba memperkenalkan diri, Sekulubit. Nama Hilman Sarkawi, pendidikan, sistem analis IT komputer. Kemudian pengalaman bekerja lebih setengah umur. Tapi sebelumnya dosen di LPKI Jakarta tahun 88. Kemudian di LPK MI tahun 89. Kemudian bergabung dengan salah satu bank terbesar, BCA. awalnya adalah di IT Security dan juga sebagai trainer di Regional Training Center Kanwil 5. Sampai dari tahun 1991 sampai 2017. Cukup lama, setengah umur. Kemudian kegiatan trainer untuk anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA, guru-guru, dan juga dosen untuk khusus mind map. Ya, motivasi juga. Kemudian program yang pernah saya sampaikan, program service excellent. Yang menjadi satu pertanyaan adalah, kenapa BCA bisa begitu hebat servisnya? Tahukah Bapak Ibu, itu sudah dimulai di tahun 1992. Jadi cukup lama BCA itu membangun. Sehingga sekarang, siapa yang menjadi nasabah di BCA itu akan menikmati bagaimana pelayanan di BCA. Dengan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup besar untuk biaya pelatihan, workshop, dan segala macamnya. Kemudian, Itu sedikit sekolumit. Di 2017, saya pensiun dini dari BCA. Kemudian menjadi bergerak di bidang pelatihan, mind map. Kemudian, grow mindset. Dan juga tools mind map, grow mindset. Digabung. Itu menjadi creativity and innovation. Nah, ini yang saya lakukan dari 2017 sampai saat ini. Dan hari ini berbahagia, kita bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang mungkin ada kesibukan-kesibukan lain. Hari Minggu, mempersiapkan yang pada waktu berbuka, ada yang jalan-jalan, dan segala macam. Tetapi, yakinlah, satu jam ke depan adalah waktu yang sangat berharga untuk kita. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah mind map for trainer. Jadi, kita adalah trainer bagi diri kita. Nah, tentu, kita ingin tahu dulu. Apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini? Kemudian, apa manfaatnya mind map itu? Kemudian, apa sih mind map itu? Tentu menjadi pertanyaan. Mind map, peta. Ini yang kebayang. Kemudian, kita pakai istilah Pukahiko. Jembatan keledenya. Pusat, kategori, hirarki, korelasi. Dan itulah poin-poin yang akan kita kolaborasi, elaborasi pada soal hari ini, Bapak Ibu. Baik. Tentu ada tujuannya apa sih? Agar kita mampu menerapkan metode. Oke, cara teknik mind map ini untuk membuat preview. Jadi, waktu membuka, preview-nya apa. Dan review pada akhir daripada satu program kita sampaikan. Dalam dunia training, dunia kerja. Kadang-kadang kita juga diminta rapat. Oke, rapatnya 15 menit. Satu jam. Atau dua jam. Kita bisa, oh hari ini kita akan rapat melakukan ini, 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 ini. Nah, nanti setelah selesai rapat, oh kesimpulan dari rapat kita pada sore hari ini adalah ini, ini. Ini yang kita bisa gunakan dengan tools yang namanya mind map. Nah, kita mulai dulu. Teman-teman, Bapak Ibu. Coba tangannya digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Kemudian ditepuk. Ya, ditepuk. Kemudian temukan. Ya. Tangannya. Sudah? Sudah ketemu. Nah, lihat. Ada yang jempol kiri di atas. Ada yang jempol kanan. Seperti apa yang tampil di layar ini. Nah, tentu ada maksudnya. Nah, ini adalah fitrah dari yang maha kuasa kepada kita. Kalau kemarin-kemarin kita belajar mengenai Stephen, Stephen otak. Nah, ini secara mudah, Bapak Ibu sebagai seorang trainer, mengetahui peserta kita itu dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Nah, dari begini saja. Oke, kita tahu di kelas kita ini ada 50 orang yang dominan otak kiri. Dan 50, otomatis 50 yang otak kanan. Artinya apa? Kita mendeliverinya materi kita sesuai dengan bagaimana otak mereka menerima. Ya. Otak kanan bagaimana? Otak kiri bagaimana? Ya. Nah, kalau kita lihat, menurut Profesor Roger Perry, kita coba menganalisa, otak kiri itu adalah logika, otak kanan adalah imajinasi kreatif. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau jempolnya adalah jempol kiri di atas, jempol kiri, dia bersilang. Jempol kiri berarti dominan otak kanan. Kalau jempol kanan, dominan otak kiri. Ini simpel, kita mengetahui peserta kita itu adalah otak kiri, dominan otak kiri, atau otak kanan. Nah, dengan begitu, kita sebagai seorang trainer bisa mendeliverinya. Oke, kita coba lihat. Kalau otak kanan itu musik, warna, bentuk-bentuk set, kemudian peta, kemudian imajinasi, itu otak kanan. Kemudian, orang yang daydreaming, bermimpi, imajinasinya, bermimpi di siang bolong. Bagus sebenarnya. Kalau itu bisa dieksenkan nantinya. Tapi kalau hanya sekedar mimpi, dia akan tinggal secara mimpi. Nah, kemudian kita lihat, kalau yang dominan otak kiri bagaimana? Otak kiri adalah orang yang menggunakan kata-kata, angka, line, dia berurutan. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian melakukan sesuatu itu, dia checklist. Melakukan suatu training. Checklistnya apa? Itu biasanya orang otak kiri. Dia akan detail menulis checklistnya. Kemudian orang otak kiri, itu adalah logis. Dia melakukan. Seorang trainer, dalam menyampaikan, perlu logis, tetapi perlu juga imajinasi. Bagaimana kita mengimajinasikan materi kita kepada peserta kita. Simpan, ditangkap oleh peserta yang dominan otak kanan, dan juga ditangkap oleh peserta yang dominan otak kiri. Kemudian logis, dan otak kiri itu adalah analis. Dari sinilah berangkat, kita dianugerai otak kiri, dianugerai otak kanan, yang maha kuasa itu sangat baik kepada kita. Dikasih kita dua-duanya. Ada otak kiri, saya yakin peserta ini, ada nggak yang hanya otak kiri aja? Boleh raise hand? Ada yang otak kiri aja? Saya yakin tidak ada. Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Diberikan dua-duanya kepada kita. Tinggal kita... Kalau otak kiri aja, berarti sebelah kanannya kempot ya, Coach Shilman. Bukan kempot. Tidak pernah dilatih. Sama seperti orang yang ikut di gym, melatih otot, mengangkat barbel, dan segala macam. Kenapa? Kita dari TK, SD, SMP, SMA, sampai bekerja, yang dilatih itu selalulah otak kiri. Logis, 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 logis. Bekerja SOP, SOP, SOP. Itu adalah ranahnya otak kiri. Tetapi zaman sekarang, anak-anak sekarang, dibutuhkan kreatif. kreatif, kreatif, imajinasi. Karena tools-nya sudah banyak. Sehingga apa? Zaman sekarang harus dilatih kreatifitasnya. Makanya mulai muncul. Kelas kreatif, yang terkenal adalah coach kita, dokter... Siapa? yang ahli inovasi dan kreatif? Ada yang ingat? Mas, siapa? Ada yang tahu? Saya otak kiri, coach Hilman. Justru sebenarnya otak kiri itu mengingat yang step by step. Oke, nanti kita jawab. Nah, jadi dari sinilah yang diharapkan dengan satu tools mengkolaborasi otak kiri dan otak kanan. Zaman saat ini perusahaan-perusahaan menjadi besar, menjadi dunia, karena dia berkolaborasi. Seperti Alibaba, seperti Gojek, dan segala macam. Karena kolaborasi lah orang-orang otak kiri yang membuat SOP, mengatur peraturan mainnya, dan segala macam. Tetapi orang otak kanan mempunyai ide-ide bagaimana? Coba kebayang. Apakah kebayang bagi kita dulu tuh? Kita belanja, ongkos kirimnya gratis. Coba pikirkan ongkos kirimnya. Mana mungkin saya beli satu produk di Jawa Timur, tapi ongkos gratisnya ke Medan. Coba bayangin. Emang nggak dibayar tuh angkutan ekspedisinya. Tapi ide kreatifnya itulah yang membuat akhirnya apa? Bisa. Makanya banyak yang ngikutin. Tanggal 12.12, 11.11, 4.4, 3.3. Ini apa? Yang diharapkan di situ adalah ongkirnya gratis. Itu adalah dari ide-ide kreatif yang ditularkan, kemudian dibuat oleh otak kiri, SOP-nya. Sehingga apa? Akhirnya berkolaborasi. Sehingga dulu kebayang, belum kebayang sama kita, kita sambil di rumah, kita bisa pesan, kendaraan sudah nunggu di depan. Kalau dulu, kita pergi ke pangkalan pecah untuk nunggu, sudah dapat. Sekarang tidak. makanan juga sama. Barang-barang juga sama. Apapun juga sekarang sudah menggunakan yang namanya media handphone. Itu adalah hasil kreatifiti otak kanan. Nah, zaman berubah dari zaman industri informasi dan zaman intelijen. Dimana di perubahan zaman itu menyebabkan pola pikir berubah. Dimana mulai dari zaman industri itu linier. pabrik yang linier. Masuk bahan-bahan pelan lewat ban berjalan secara linier akhirnya keluarlah baju, keluarlah sepaku, keluarlah mobil. Kemudian di zaman informasi mulai lateral. Yes or no. Ya dan tidak. Kemudian di zaman sekarang intelijennya di tahun abad 21 berpikirnya secara radian. Dimana radian inilah pola pikir yang menggabungkan otak kiri dan otak kanan. Tentu kita perlu tahu bagaimana berpikir linier dan bapaknya berpikir secara radian. Kita coba lihat. Berpikir linier itu adalah A, B, C, D, E step by step harus selesai. Tetapi radian dia tidak. Dari A bisa ke B, dari A bisa ke D, dari A bisa ke E, dan secara cepat ini perbedaan linier dan radian. Kemudian kenapa karena linier itu adalah langkah demi langkah sementara radian secara simultan dia. Kemudian karena dia langkah demi langkah relatif lebih lambat. Step by step ada lagunya dulu. Step by step. Kemudian karena radian secara simultan dia cepat. Kemudian berpikir linier itu adalah berpikir secara flow, mengalir dia. air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Tetapi berpikir radian, pancaran itu cepat. Dan bisa bayangkan pancaran berpikir ini sama seperti kalau kita melihat kembang api. Akan keluar berwarna-warna dan satu bunyi akan keluar bermacam-macam. Nah dari sinilah ide mind map itu ditangkap oleh seorang profesor yang namanya kita lihat dulu. Beginilah bentuknya pola pikir linier. Ya. Oke. Ini beliau ini adalah Profesor Tony Buzan dan ini sebelahnya adalah orang Indonesia lulusan dari teknik industri teknik kimia di ITB Profesor Johan Yoga dan saya belajar kepada Profesor Johan Yoga. Profesor Johan Yoga belajar kepada Tony Buzan. Profesor Johan Yoga ini sebelumnya bekerja di perusahaan minyak yang kita tahu kalau di perusahaan minyak itu berapa penghasilan per bulannya tetapi dia tinggalkan. Kenapa? Dia ingin mempelajari yang namanya mind map untuk bagaimana bisa digunakan. Kemudian mind map ini diciptakan oleh Profesor Tony Buzan tahun 70-an. Kemudian menurut Profesor Tony Buzan mind map itu adalah alat berpikir yang merupakan manifestasi pola pikir radian dan disinergikan disinergikan dikolaborasikan dengan berpikir linian. Dan ini yang ada di dalam otak kita. Dan mind map itu bekerja seperti mekanisme alamiah otak kita. Kalau kita saya bilang misalnya kebayang gak monas? Mungkin teman-teman silahkan chat. Kalau saya bilang kata monas apa yang terbayang? Kita lihat. Silahkan chat. Tugu puncak kemudian apa lagi? Emas ada lagi kebayang tingginya emas emas lagi Soekarno emas ya ada lagi banyak orang olahraga disana oke kita cukup cukup ya dengan hanya satu kata Tugu monas ada yang berpikir olahraga ada yang berpikir emasnya ada yang berpikir tingginya ada gak yang berpikir T-U-G-U-M-O-M-A-S Tugu monas Tugu monas kira-kira ada gak yang berpikir seperti itu ayo adanya enggak kenapa yang ada di dalam benak kita tulisannya Tugu monas image-nya sesungguhnya apa yang disimpan di dalam kotak kita itu adalah image inilah kelebihan kalau kita ikut di academy trainer image kita itu dibangun bagaimana seorang-seorang profesional trainer itu membuat berimage menyampaikan sehingga image yang ada di dalam otaknya sampai kepada pesertanya itukah kelebihan daripada academy trainer oke kita lanjut nah jadi mind map ini metode yang menstimulasi otak kiri secara logika dan otak kanan secara imajinasi dia stimulasi kedua-duanya artinya apa kalau otak kiri kita kita latih otak kanan kita jarang dia tidak begitu berkembang tetapi begitu otak kanan kita latih otak kiri kita kanan sudah dari SD SMP SMA kuliah bekerja itu terlatih sehingga dia menstimulasi makanya berkolaborasi dia kedua-duanya kemudian ini juga menjadi alternatif catatan untuk linear khusus bagi yang ingin belajar untuk membuat catatan itu bermapa sekali kalau kita lihat catatan linear kita monoton apalagi kalau yang generasi baby boomers dan segala macam kemudian tidak menarik gak ada gambar buku-buku kita dulu jarang gambarnya jarang berwarna cetakannya bukunya putih tulisannya cuma hitam tapi zaman sekarang buku-buku anak-anak kita itu sudah bergambar berwarna menarik sekali kemudian sulit dipahami karena ketarikatan antara konsep dan kurang kurang jelas kenapa banyak sekali tulisan sehingga apa kalau disuruh belajar anak-anak sekarang lebih senang dia menggunakan handphone kenapa lebih menarik dipandang membaca oke kemudian apa lagi bercampur kata kunci dan kata non-kunci yang di ke dari dan dan segala macam kata-kata yang tidak memegang kuncinya bercampur kemudian cenderung menggunakan otak kiri kebayang gak dulu waktu sekolah pernah gak teman-teman bapak ibu begitu masuk kelas gurunya bilang sekarang kita langsung masuk ke bab 4 gak pernah selalu mulai dari bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 dan seterusnya hitungannya juga 1 2 3 4 gak pernah itu cenderung melatih otak kiri sehingga otak kiri kita itu selalu terlatih baik bagaimana dengan MyMap MyMap beda membuat proses berpikir kita semakin terlihat nanti kita coba lihat kemudian memberi gambaran besar atau gambaran informasi detail dari satu hal yang secara bersamaan kemudian mempermudah informasi secara efektif sehingga seorang trainer bisa menyampaikan informasi itu lebih efektif lebih sistematis sehingga ditangkap oleh para peserta oh iya ya masa akal masa akal kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi kenapa otak kanannya distimulasi lagi distimulus otak oke kemudian meningkatkan karena dia otak kita itu menyimpan image dengan stimulus dengan color berwarna kenapa sebar warna kuning topinya bajunya putih kalau teman-teman belajar dari Profesor Edward De Bono warna itu ada maknanya kuning ini membawa warna kreativitas putih by data merah adalah feel jadi seorang trainer itu bisa menggunakan sesuatu imajinasinya kreativitasnya by datanya by feelnya sehingga apa lengkaplah seorang trainer itu mempunyai tools yang akan disampaikannya materinya itu sehingga pesertanya menerima keren banget keren banget oke kalau ini dalam bentuk linear tulisannya berurut ya ini orang otak kiri senang wah iya ini Pak Ilman enak menyampaikan materi berurut tetapi begitu saya ubah dalam bentuk mind map ini yang bentuk cara perfikirnya terlihat gambar besarnya plus gambaran detail dapat mengelola informasi secara efektif sistematis dan meningkatkan kreativitas dan inovasi sehingga Pak terlihat hanya satu lembar ya kalau ini urutan otak kiri sehingga mind map itu juga mengakomodir otak kiri berurut kalau terlihat secara keseluruhan ini adalah otak kanan image kelihatan sehingga Pak saya juga ada membuat buku speak to change dalam satu lembar apa yang ada di dalam buku speak to change itu dalam satu lembar nanti di akhir akan saya tampilkan untuk teman-teman semua baik oke apa caranya dengan singkatan buka kiko membuat mind map itu lebih mudah ada pusat ada kategori ada hirarki ada korelasi inilah intinya kalau kita akan membuat mind map apapun materi kita apapun yang akan kita sampaikan pasti ada pusatnya ada titik utamanya kategorinya apa hirarkinya apa apa yang menjelaskan kategori-kategori itu dan kalau kategori hirarki ada hubungan dengan hirarki dia mempunyai korelasi baik empat langkah hanya empat langkah yang kita bisa lakukan untuk membuat mind map yang pertama pusat kalau satu buku kita bisa bayangkan satu materi ada judulnya posisinya di tengah di atas kalau mind map itulah tadi kita menggunakan satu lembar kertas polio posisinya di tengah beda ya kalau ini linear judul bab satu bab dua dan seterusnya tetapi begitu kita buat mind map judulnya menjadi di tengah kertas kertasnya diubah menjadi landscape kalau buku portrait kalau foto mind map landscape kemudian di bawah judul itu ada bab satu bab dua bab tiga bab empat ini yang kita sebut kategori yang menjelaskan poin-poin yang menjelaskan tentang si judul tadi judulnya apa bab satunya apa bab duanya apa bab tiganya apa bab empatnya apa sehingga judul kemudian dia punya cabang ada empat pada ini satu contoh disini ada judul ada kategori ada judul badan ini kita bikin judul kategori ini bisa jadi tangan kiri kanan kaki kiri kanan ini menjadi kategori jadi ada analoginya badan ini judul tangan kita kiri kanan kategori oke kita lanjut di bawah judul ada hirarki yang menjelaskan setiap kategori-kategori itu ada hirarki ada penjelasannya itu kita sebut hirarki begitu ada hirarki-hirarki yang berhubungan berhubungan baik warnakah baik rasakah baik bentukkah dan sebagainya kita sebut kita hubungkan dia dengan korelasi korelasi ini adalah untuk menguatkan image yang tersimpan di otak kita oke apa itu pusat pusat adalah merupakan tema topik pembicaraan kita judul materi kita atau pelajaran atau kegiatan apapun atau meeting kita oke meeting kita adalah bagaimana mempersiapkan untuk mudik lebaran itu bisa menjadi pusat itu bisa menjadi topiknya itu bisa menjadi judul oke kemudian judul itu ada dalam dua bentuk kalau tulisannya itu adalah didistribusikan atau untuk makanan otak kiri kalau gambarnya itu adalah makanannya otak kanan sehingga Pak ada secara otak kirinya melihat dan ada secara otak kanannya menggambar sehingga Pak mind map itu gabungan ada tulisannya ada gambar Pak Coach saya gak bisa gambar emangnya gue pikirin tadi Babi bilang ada produk EGP EGP nya apa sekarang di handphone kita di laptop kita kita bisa ambil ikon bisa wah segala macam gambar-gambar yang berhubungan dengan yang kita butuhkan ada di situ tidak ada susah oke lanjut nah ini dia jadi kalau tulisan house itu menjadi pikiran bagi otak kiri kalau gambarnya menjadi image gambar bagi otak kiri ada yang tanya Coach kenapa Coach menggunakan gaya chef sama menyampaikan materi sama seperti seorang chef yang menyiapkan makanan yang akan disuguhkan kepada para tamunya yang dia lengkapi dengan rasa dia lengkapi dengan bentuk warna itulah seorang chef sehingga apa akhirnya tamunya mencicipi makanan itu dan dia berkata wow enak sekali dan dia akan bilang ke orang oh makanan yang dibuat Coach Ilman itu enak itulah seorang chef demikian juga seorang trainer dia menyiapkan toolsnya menggunakan otak kirinya bisa menggunakan otak kanannya sehingga pesertanya wow keren nih trainernya menyampaikan materi yang otak kiri berkatakan wah ini sangat urut sekali yang otak kanan mengatakan wow kebayang sama saya apa yang disampaikannya sehingga apa pulang dari mereka terini mereka akan berjanyi-nyanyi yang otak kiri berjanyi secara urutannya yang otak kanan berjanyi secara imajinasi oke setelah pusat bisa tema bisa judul kalau gak bisa gambar bikin aja gambar awan internet gambar awan oke nah ini satu contoh yang lainnya saya blur topiknya adalah tahun 2019 2020 yang lalu kita bertemu dengan satu persoalan yang akhirnya persoalan itu membuat orang berpikir dan segala macam yaitu pandemi COVID-19 ini menjadi pusat kemudian bisa jaga gambar generik problem based learning misalnya kita punya persoalan gak tahu apa gambarnya sudah bikin aja gambar seperti awan kemudian kita masuk ke kategori apa itu kategori kategori adalah pengelompokan informasi dari satu topik yang akan dibahas jadi kategori itu adalah pengelompokan informasi dari sub bisa seperti subtopik sub materi yang terpenting yang terkait dengan kursa hey nih di dalam otak kita itu seperti itu akademi trainer apa yang kebayang kategorinya apa oh disitu akan dilatih oleh trainer-trainer profesional oh disitu ada oh disitu ada coachnya hari disitu ada coachnya andra disitu ada coachnya ikaca disitu ada coach mengayang sari dan banyak lagi coach-coach yang luar biasa kita lihat seperti inilah informasi yang masuk sekarang ini informasi mentah ada kata-kata kunci inilah kata kuncinya kemudian dari kata kunci itu kita kumpulkan kata kuncinya sehingga menjadi dia kategori terkelompok-kelompok dia kelompok biru kelompok hijau kelompok coklat kelompok kuning itulah kategori dari data-data yang masuk berimu berjuta data tiap hari kita lihat kita dengar dan juga jangan lupa ada data yang ada di dalam hati kita kategori ini kita contoh buku sebagai pusat topiknya terdiri dari bab 1 bab 2 bab 3 dan kebetulan ini contohnya saja sampai bab 4 atau bisa juga wah ini kalau kita bekerja nih sword analysis apa itu ada weakness ada treat ada opportunity ada strength jadi sword analysis adalah sebagai pusat weakness treat opportunity strength itu sebagai kategori ini COVID-19 kategorinya gejala pencegahan kategori juga dampaknya merupakan kategori dia kebijakan apa yang dilakukan pemerintah kategorinya pandeminya adalah sebagai kategori daripada COVID-19 kalau babnya luas misalnya dalam bisa menjadi bab menjadi pokoknya sub-bub menjadi kategori inilah hebat my map jadi dia bisa zoom bisa zoom in bisa zoom out secara garis besar kita detailkan lagi bab sub-bub misalnya terlalu luas kita perkecil lagi sub-bub menjadi pokoknya sub-bub sub-sub menjadi kategori tema bisa juga sub-tema ini sebagai contoh nah ini kita lihat kategori tadi kategori nah ini kalau bagaimana kita menemukan kategori dari satu topik satu tema sudah gunakan kategori generik aja what who why where when how sudah apa itu apa itu covid siapa yang kena kenapa terjadinya covid dimana terjadinya covid kapan terjadinya covid bagaimana pencegahannya bagaimana orang-orang yang sudah kena covid ini kita bisa gunakan kemudian oh ini bagi teman-teman saya bukan trainer saya bekerja di kantor oke pasti ada meeting suatu ketika anda diminta menjadi yang menglead daripada meeting oke bisa jadi meeting meeting apa kita ini persiapan menjelang lebaran agendanya apa pesertanya siapa targetnya apa jadwalnya kapan ini menjadi kategori daripada satu meeting kita sehingga meeting kita itu sangat simple sangat cepat dan tidak kemana-mana dan peserta pun mengikuti alur ini tadi oh sekarang kita membahas agendanya apa kemudian peserta daripada meeting kita itu siapa yang akan berangkat siapa targetnya apa sehingga kita arahkan pemikiran peserta kita itu mengikut kepada map map yang ada sama dengan kalau kita ingin pergi ke satu tempat kita lihat di main map google map oke kita mau ke monas lewat mana menggunakan apa jam berapa dan segala macam oke ini kalau kita punya proyek misalnya apa proyek kita di 2024 oh proyek kita adalah bagaimana para trainer-trainer akan melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan tujuannya apa biayanya bagaimana siapa pelaksananya jadwalnya bagaimana pengaturan kemudian kita masuk ke hirarki hirarki adalah merupakan urutan informasi yang saling berhubungan yang berkaitan terhadap kategori apa hubungannya dengan kategori ini hirarki kita lihat ini dia tadi kembali ke informasi mentah yang ada di sekitar kita kita ketemu kata kunci dari kata kunci kita kumpulkan kata kunci dan kita kelompokkan menjadi kategori-kategori terkelompok di kategori nah selanjutnya kita buat hirarkinya bagaimana hirarki data tersebut dari informasi yang ada kita buat hirarki inilah dia ada 1-1-1 1-2 1-1-1 1-1-2 1-2-1 dan seterusnya inilah bentuk hirarki data informasi yang ada bagi kita sama juga seorang trainer mempunyai materi yang akan disampaikan Ini hal-hal yang simple, alat transportasi, data-datanya ada speedboard, helikopter, balon udara, kapal, darat, laut, kapal terbang, dan segala macam. Ini kita coba, kita simulasikan. Alat transportasi sebagai pusat, kira-kira kategorinya apa ya? Ada yang tahu? Darat, laut, darat. Keren, berarti sudah mulai ini, otak analisa kirinya, dan otak kanannya mulai bermain. Kita lihat, ini sebagai kategori. Kemudian lanjut, hirarki. Jadi kalau darat, hirarkinya ada mobil, ada speed motor, kalau laut, kapal laut, tampan, speedboard, kalau udara, ada kapal terbang, balon udara, dan helikopter. It's simple, inilah main map. Dari sini kita buat main map. Oke, ini ada satu yang menarik. Di dalam data kategori itu ada yang disebut hirarki. Wah, Pak, ini ada hubungan dengan listrik hampir sama. Ada pemasangannya secara seri, dan ada yang paralel. Bagaimana bentuknya? Dan ini, gampangnya. Ada dua. Oke, kira-kira demikian. Ada AB, ada AB yang sejadal. Oke, kita lihat. Bagaimana pemakaiannya? Nah, ini dia. Kalau hirarki itu, seri, seri satu, seri satu, seri satu, seri satu, satu. Kalau hirarki yang paralel, ada paralel satu, paralel dua, yang di sebelah kiri. Kita lihat bagaimana pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya HP. HP itu ada hardware-nya. Ada email-nya. Email-nya itu unik. Itu yang disebut seri. Kalau paralelnya bagaimana? Nah, ini dia. Di HP kita itu ada aplikasi. Ada WA, ada IG, ada Facebook, ada Telegram, dan segala macam. Aplikasi itu yang berbentuk paralel. Akhirnya apa? Data yang ada di sekitar kita itu, ada yang seri dan ada yang paralel. Dan di dalam otak kita itu juga terkumpul. Dia seri dan juga ada paralel. Contoh, yang seri. Saya punya kendaraan. Kira-kira apa ini? Kendaranya, mereknya Toyota. Toyotanya, serinya Innova. Innova diesel. Itu apa? Kira-kira. Seri. Seri. Kemudian ada lagi ini. Saya punya kendaraan. Kendaraan bermotor. Ada sepeda. Ada sepeda motor. Ada becak. Paralel. Paralel. Sip. Paralel. Oke. Oke, baik. Nah, ini sudah mulai lengkap. Topiknya. Atau pusatnya COVID-19. Kategorinya gejala. Pencegahan. Kategori. Dampak kategori. Kebijakan kategori. Pandemi. Ketibari. Kemudian di gejala ada demam. Ada sulit bernafas. Ada batuk. Ini adalah hirarki. Di pencegahan. Pola hidup sehat. Mencuci tangan. Dengan masker. Physical distancing. Dan ini yang menarik. Hindari kerumunan. Itu di pencegahan. Dan dia ada dari seputus-putus. Ketemu lagi nanti dengan kebijakan. Social distancing. Itulah yang disebut dengan korelasi. Ada menguatkan dia. Si hirarki yang satu dengan hirarki yang lain itu saling menguatkan. Kalau didampak itu kategori. Meningkatkan kemiskinan. Kerugian berbagai bidang. Banyak orang meninggal. Itu adalah hirarki. Social distancing. PSBB lockdown. Itu adalah hirarki. Pandemi. Berkelanjutan. Menular dan wabah. Itu hirarki. Oke. Kita lihat yang lain. Tinggal. Bentuk dari mind map itu. Ada pusat. Badan kita. Ada kategori. Tangan kita. Kiri-kanan. Bawah. Bisa empat. Bisa lima. Bisa enam. Seterusnya. Dan jari-jari kita ini adalah menganalogikan hirarki. Jadi tubuh kita ini juga menggambarkan mind map. Pusat di badan kita. Jantung. Ada hati. Ada otak. Kemudian tangan kita adalah kategori kita. Laki-laki. Perempuan. Misalnya. Suku bangsa. Itu kategori. Sukunya Minang. Jawa. Batak. Itu adalah hirarki. Kemudian. Oh. Orang Minang itu suka berdagang. Dengan suku Cina. Suka berdagang juga. Ketemu dia. Ah. Ini korelasi dia. Berkolerasi. Oke. Ya. Kita lewat. Nah. Baik. Setelah kita mencoba mengetahui mind map itu seperti apa. Mampuatnya seperti apa. Ya. Prosesnya terlihat. Kemudian gambar besar dan detailnya kelihatan. Ya. Kalau ini misalnya satu contoh tadi. Ya ini. Cukup satu gambar. Kalau kita ingin bercerita tentang pandemi COVID. Sudah mudah. Gejalanya. Sehingga. Hanya satu lembar. Seorang trainer sudah punya ringkasan materi. Mau disampaikan satu jam. Mau disampaikan dua jam. Mau disampaikan satu hari. Mau disampaikan satu minggu pun. Seorang trainer sudah punya map. Yang ada di otaknya. Makanya disebut dia. Mind map. Peta yang ada. Jadi materi peta dia yang ada di dalam otaknya. Sudah ada. Sudah tergambar. Sangat jelas. Clear. Ada warnanya. Kenapa berwarna-warna. Dan kenapa tulisannya. Tulisan besar. Itu menggambarkan di cabang-cabang neuron di otak kita itu. Tersimpanlah dia. Ya. Oke. Membuatnya. Terlihat gambar detailnya. Informasi sistematis. Ya. Ada yang ingat. Kemudian mind map itu. Diciptakan oleh Tony Buzan. Alat berpikir. Menggabungkan radian dan linier. Merupakan mind map itu. Sama seperti bagaimana otak kita bekerja. Mengkolaborasikan. Sinergikan otak kiri dan otak kanan. Dan merupakan catatan alternatif. Sehingga apa. Satu lembar saja. Kita mengikuti training. Mengikuti rapat. Dan segala macam. Kita punya satu lembar. Dan kita menggunakan metode. Caranya adalah. Pukah Iko. Pusat, kategori, hirarki. Hirarki itu ada paralel. Ada seri. Dan ada korelasi. Selamat mencoba. Demikian mudahnya membuat mind map. Dan inilah bentuk mind map-nya. Pusat, kategori, hirarki, korelasi. Kalau dia berhubungan. Ada yang tahu nih. Gambar siapa? Siapa? Megawati. Siapa? Ada yang tahu? Saya kasih tau. Ibu Megawati. Ibu Megawati. Ini. Apa yang terjadi? Satu buku. Speak to Change. Dibuat dalam bentuk mind map. Ini. Jadi satu buku. Yang ditulis oleh babi kita. Dan saya. Aplikasikan dalam bentuk mind map. Dan hanya satu lembran. Inilah jadinya. Bagaimana manfaat berbicara? Mari kita bercermin. Bicara itu berkualitas. Kemudian show time. Kemudian deliver. Practice. Practice, practice, practice. Dan mengeluarkan pengaruh. Dengan warna kita mengikuti alurnya. Di sini otak kiri bermain. Ada warnanya biru. Cabangnya biru. Ranting-rantingnya biru. Kemudian ada tulisan di atasnya. Kemudian ada cabangnya. Yang abu-abu. Ada yang merah. Ada yang coklat. Ada yang hijau. Dan warna menguatkan image. Dan satu lagi. Ini dari. Ada yang kenal sama beliau? Harry Permansi. Coach Harry. Yes. Dan dari buku High Class Response. Inilah bentuk mind map-nya. Ada gambarnya. Dan express thing dilakukan dengan hati. Hatinya nyambung di hati. Desire. Kemudian bekerjasama. Kemudian know. Eh, on-kan. Fokus and follow-in. Dan inilah materi. Ataupun ringkasan dari buku High Class Response. Yang saya coba tularkan. Saya coba tuliskan. Dalam bentuk mind map. Demikian saja. Mudah-mudahan. Apa yang kita sampaikan. Selamat mencoba. Silahkan dengan pu. Pusat. K. Kategori. Kategori. H. Hierarki. Hierarki. Korelasi. Korelasi. Iya. Inilah inti. Daripada mind map. Sehingga dengan mudahnya kita membuat mind map. Kita baca buku. Bisa. Kita sambil mendengarkan presentasi. Kita bisa juga. Oh, pusatnya. Apa materinya ini yang disampaikan. Kategorinya apa nih. Hierarkinya apa. Sehingga begitu trenernya selesai menyampaikan materi. Kita sudah punya satu ringkasan yang sangat simple. Sangat powerful. Yaitu dalam bentuk mind map. Demikian saja. Kemudian saya serahkan kembali kepada bunda. Untuk selanjutnya.